Intro Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus Jumpa kita pada kesempatan ini melalui Renungan Harian GKI Kuitang Hari ini, Senin 15 November 2021 Bersama saya, Pendeta Emeritus Arti sendiri Bahan firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari Markus Markus pasal 9, ayat 38-40 Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini Markus 9, ayat 38-40 Kata Yohannes kepada Yesus Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita Mengusir setan demi namamu Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita Tetapi kata Yesus Jangan kamu cegah dia Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat Demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku Barang siapa tidak melawan kita Ia ada di pihak kita Demikianlah firman Tuhan Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan Dan yang melakukannya dengan tekun dalam hidup sehari-hari Dari firman Tuhan ini Tema kita berbunyi Cari kawan bukan lawan Cari kawan bukan lawan Sudara-sudari Satu sifat manusia disebut sebagai mahluk sosial Bukan sosial saja Tetapi lebih spesifik lagi Ialah berkelompok Kalau berkelompok Berarti mereka memungkinkan kelompok Berkelompok Karena memiliki ciri khas kelompok ini Satu dengan yang lain Seperti Satu suku Satu agama Dan kadang karena keadaan Sehingga Ada keadaan Karena keadaan Mereka menjadi satu kelompok Yang disebut kelompok sepenanggungan Misalnya Barisan sakit hati Kelompok ini berarti Keadaan yang membuat mereka berkelompok Teringat dulu Sudara-sudari Kami Termasuk Kelompok Komunitas Pasien cuci darah Karena ibu Di rumah hari itu Harus cuci darah Ada komunitas Yang bercirikan Kesetiaan Kepada pemimpin Tanpa syarat Sehingga Tak peduli Apakah benar Atau salah Yang diajarkan Pemimpin mereka Tapi mereka Tetap mengatakan Kelompok Mereka lah Yang paling baik Walaupun jelas Terlihat Kelakuan Kelompok ini Merugikan Orang lain Mereka Katakan Tapi Tujuannya Baik Berarti Yang lain Yang bukan Kelompoknya Adalah Keliru Dan itu Harus ditolak Bahkan Kelompok yang Seperti ini Kalaupun ada Dana Sumbangan Yang diberikan Kepada mereka Mereka Menolak Alasannya Bukan dari Kelompoknya Orang Berbuat Yang baik Dilarang Karena Bukan dari Golongannya Untuk Menolak Kebaikan Seperti ini Kebaikan Orang lain Ini Maka Dibuatlah Isu-isu Macem-macem Tujuannya Begini Nanti Begini Dan Begitu Yang berarti Dia Bukan Cari Teman Tapi Cari Lawan Dia Cari Lawan Bukan Cari Teman Sudara Sudari Seorang Pemimpin Gereja Berkata Pemimpin Gereja Saya Percaya Kepada Allah Tetapi Saya Tidak Percaya Kepada Allah Gereja Yang Satu Itu Adakah Allah Yang Khusus Bagi Satu Gereja Dan Bukan Bagi Gereja Yang Lain Pikiran Seperti Ini Dia Bukan Cari Teman Tetapi Cari Lawan Membedakan Dirinya Dengan Orang Lain Karena Kita Tahu Allah Adalah Bapak Untuk Semua Orang Maksud Dari Pemimpin Gereja Yang Mengatakan Seperti Ini Dia Hendak Mengatakan Kita Yakini Bahwa Allah Tidak Terbatas Pada Kelompok Tertentu Gereja Allah Itu Adalah Allah Untuk Semua Manusia Allah Bukan Terkotak Kotak Atau Terbagi Bagi Sehingga Ada Allah Gereja Ini Ada Allah Gereja Itu Sebenarnya Allah Menciptakan Dan Mencintai Semua Ciptaannya Bahkan Orang Yang Menentang Dia Yang Menyalibkan Dia Itu Pun Dicintainya Tidak Ada Orang Yang Mampu Memonopoli Perbuatan Baik Dari Satu Allah Ini Sehingga Semua Orang Dipanggilnya Untuk Melakukan Kebaikan Sehingga Kita Patut Pula Hargai Kebaikan Kebaikan Dari Kelompok Lain Patut Kita Apresiasi Kebaikan Dari Kelompok Yang Bukan Kelompok Kita Firman Tuhan Bahasan Kita Renungan Ini Dari Bacaan Kita Tadi Dimana Yohanes Murid Yesus Melaporkan Bahwa Dia Telah Mencegah Mencegah Orang Lain Yang Atas Nama Yesus Telah Mengusir Setan Yohanes Katakan Kami Cegah Orang Itu Karena Dia Bukan Dari Kelompok Kita Tetapi Apa Jawab Yesus Yesus Menjawab Jangan Cegah Dia Karena Dia Berbuat Baik Menurut Kehendak Allah Mengapa Dicegah Walaupun Bukan Dari Kelompok Kita Sedangkan Yang Dilakukannya Seturut Dengan Pekerjaan Allah Berarti Dari Pernyataan Tuhan Yesus Ini Roh Allah Telah Bekerja Memampukan Setiap Orang Memberikan Hikmat Kepada Setiap Orang Melakukan Kehendaknya Melakukan Pekerjaan Allah Demikian Yesus Menyedarkan Murid Murid Yohanes Dengan Teman Teman Bahwa Dia Mereka Ini Tidak Lebih Baik Dari Orang Yang Mengusir Setan Di Kelompok Itu Dia Tidak Mampu Mengusir Setan Kalau Bukan Roh Allah Bekerja Di Dalam Dia Teguran Yesus Kepada Yohanes Ini Menyadarkan Kita Juga Supaya Kita Tidak Merasa Lebih Saleh Lebih Suci Lebih Pantas Dibandingkan Dengan Kelompok Lain Inilah Yang Mau Dikoreksi Oleh Yesus Mental Yang Merasa Lebih Suci Dirinya Itu Adalah Mentalitas Kaum Farisi Ahli Taurat Tua-tua Yahudi Yang Merasa Lebih Unggul Daripada Yang Lain Merasa Lebih Berhak Menentukan Kebaikan Daripada Siapapun Seolah-olah Mereka Telah Memiliki Otoritas Tunggal Untuk Kebaikan Yang Ada Hanya Pada Kelompoknya Saja Mental Seperti Ini Segerus Daripada Adalah Saat Dia Boleh Menghalangi Orang Berbuat Baik Seperti Tegoran Murid Yesus Melarang Orang Berbuat Baik Ini Mental Farisi Sedangkan Dia Sendiri Tidak Berbuat Baik Tuhan Yesus Membuka Wawasan Murid-murid Bahwa Berbuat Baik Setur Dengan Kehendak Allah Itu Terjadi Kalau Roh Allah Menggerakkannya Roh Allah Bebas Memakai Setiap Orang Penjelasan Yesus Makin Tegas Dia Berkata Mana Mungkin Ada Orang Memuji Allah Lantas Dia Mengutuk Allah Dengan Sekejap Mata Nasihat Yesus Ini Seperti Tema Kita Berbunyi Kita Cari Teman Bukan Cari Lawan Mari Sudara Sudari Kita Aplikasikan Renungan Ini Dengan Popok Sebagai Berikut Pertama Apakah Kita Perlu Membentuk Kelompok Atau Komunitas Seperti Gereja Jemaat Kita Dan Kalau Perlu Untuk Apa Kita Berkelompok Yang Kedua Bagaimana Sikap Anda Terhadap Kelompok Yang Merasa Dia Paling Baik Paling Benar Yang Lain Keliru Bagaimana Sikap Anda Yang Ketiga Agar Kita Tidak Menjadi Mangsa Serigala Serigala Yang Berbulu Domba Berpura Pura Baik Apa Yang Harus Kita Miliki Apa Yang Harus Kita Yang Harus Anda Miliki Mari Berdoa Bapak Kami Tuhan Yesus Kristus Ajar Kami Agar Agar Mampu Menerima Dan Menghargai Kebaikan Untuk Kebersamaan Dari Kelompok Lain Yang Berbeda Dengan Kelompok Kami Seperti Kelompok Dalam Agama Yang Berbeda Dengan Agama Kami Gereja Gereja Yang Berbeda Dengan Gereja Kami Beri Hikmat Bagi Kami Untuk Saling Menghargai Karuniakan Kesempatan Agar Kami Berbuat Baik Untuk Kesejahteraan Bersama Dengan Kelompok Lain Dengan Agama Lain Dengan Gereja Lain Walaupun Kami Berbeda Agama Berilah Hikmat Agar Kami Bekerjasama Membangun Masyarakat Bangsa Kami Karena Masyarakat Dan Bangsa Kami Ini Milik Kami Bersama Inilah Doa Kami Ya Bapak Dalam Nama Yesus Kristus Tuhan Amin Semana Kami Bersama Kami 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 Terima kasih.